Halo guys, pagi ini kita di MyFocus BC akan melayani gereja Bethlehem di syarapan baru. Di sekelilingnya ada denominasi gereja lain seperti GPIB, lalu gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia GPSDI, ada GKRI, di sana juga ada gereja Apen, lalu ada gereja HKBP, harapan baru. Oke, sebentar lagi kita akan mulai, kami menunggu jemaah Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan lewat MyFocus dilayani oleh tim BAC. Puji Tuhan, mari kita akan mulai acara kita pagi hari ini, setelah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau sembah Tuhan, kita mau sesakan acara kita dari pagi sampai siang hari nanti, biar Rauh Kudus yang memimpin kita semua. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Ku berikan selanjutnya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang, ya Bapak, dalam kerintuanku. Berikan selanjutnya, semuanya yang ada. Ku datang, ya Bapak, dalam kerintuanku. Berikan selanjutnya, semuanya yang ada. Ku datang, ya Bapak, dalam kerintuanku. There is no one just like me. God has made me special. God has made me special. There is no one just like me. Nah sekarang, berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan, boleh? Gue ajak temennya. Cari temen, cari temen. Ya kalau bisa, yang pria dengan pria boleh, gak apa-apa sih. Oke, berdua ya. Nah, gini. Sekarang ini Bapak Ibu, kita tadi udah memuji diri kita, kan. Nah, sekarang kita mau belajar, kita mau muji temen kita, ya. Orang di sekitar kita. Selama ini mungkin kita suka melukui. Kita suka bilang sama orang, kanal yang buruk tentang orang lain. Tapi ini kita memang bersama-sama belajar bahwa di dalam kita ada orang yang baik, yang luar biasa. Sekarang I am-nya kita katakan you are. Ya you are. Tapi janjian, siapa yang di luar? Ya, jadi janjian siapa yang di luar nanyi? Nah, jadikan kalau yang nyanyi, dia lagi ngomong sama temen di depannya. Nah, waktu temennya bilang, you are very special. Yang bilang, yang terima itu kenapa? Amen. Oke, ya sudah, janjian ya siapa yang di luar ya. Jadi bilang, you are very special. There is no one just like you. God has made you special. There is no one just like you. Oke, ya. Ya, 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 ya. Janjian ya siapa yang di luar ya? Jadi ya, ya. Yang lain, ya lain. Yang lain dulu. Tapi waktu temennya itu bilang amin. Amin? Oke. Ya, 1, 2, 3. You are very special. Amin. Amen. God has made you special. There is no one just like you. You are very special There is no one just like you God has made you special There is no one just like you Okay, ada penerangan, ada penerangan, we are We are very special There is no one just like us God has made us special There is no one just like us There is no one just like me There is no one just like me There is no one just like you and me There is no one just like you and me Okay, okay Syahrolm semuanya Selamat datang lagi Bapak-Ibu Soal sekalian, selamat datang pada tim BNC juga, Pendeta Royal, Pendeta Victor, Pendeta Nami, dan tim yang karya spesial yang sudah dikasih kita lalu dua karya spesial Nah, selanjutnya kasih Tuhan, jadi sejak saya hari tempat ini kurang lebih 13 tahun, sudah ada 5 kali tes karunia rohani ya dua kali ini lah ada karunia rohani penguai ping dalam masalah ya, dan yang tidak oleh saya sendiri disini Tapi kita ada sesuatu yang baru, my focus dan ini atakan yang mungkin beberapa mayoritas berpengaruh dan kita percaya kita semua ada transformasi, ada transformasi bukan pernah mengadakan reformasi secara biblical kembali kalau kita pada zaman Emmerdek Buter, kemudian ada reformasi spiritual atau Wesley ya tapi yang terakhir, reformasi struktural, artinya Pak, setiap anggota tubuh harus berfungsi ya, setiap anggota GBI Harapan Baru harus berfungsi, semua orang di kerja ini adalah kaya Tuhan Halo Bapak Ibu Halo Bapak Ibu Halo Bapak Ibu Saya senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu pada pagi hari ini Kenalkan saya, Ibu Serga, Sekretaris dari Petra Powering Center Jadi, sebenarnya Bapak Ketua ingin sekali datang ke tempat ini juga memberikan tanggutan dan menyapa Bapak Ibu sekalian di tempat ini tapi Bapak Ketua kami, Bapak Pendeta Rudianto, dia sedang ada mengurus kegiatan bakti sosial yang akan diadakan gerejanya jadi dia Bapak Ijil dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kembala juga para penelus gedeja di tempat ini yang sudah memberikan banyak sempatan untuk melayani Bapak Ketua Bapak Ibu, kami dari Petra Powering Center itu adalah Giro di bawah Departemen Pendidikan dan Latihan BPP GBI jadi sekarang bukanlah BPH ataupun BPP GBI pada penelusaha BDI dan kami bertugas khusus untuk MPAW memperdayakan jadi melalui para pejabat dan buka jemaah supaya memperdayakan dunia mereka di tempat mereka masing-masing secara dalam yang fokus adalah fokus kepada keunikan yang sudah kita memberikan kepada kita sebagai orang pecah kalau saya tanya kepada kita pagi hari ini apakah kita sadar bahwa setiap kita punya keunikan punya keistimewaan di dalam hidup kita masing-masing dan keunikan itu, keistimewaan itu tidak dimiliki oleh orang lain amin tujuh setiap kita unik kalau kita sadar bahwa kita unik maka kita tidak akan mencari-cari dan ingin menjadi seperti orang lain halo ya, karena setiap kita punya keunikan nah, tidak apa yang fokus ini BPP GBI sederaku Anda akan memaksimalkan dan mengelola apa kunci dalam hidup anda yang memang sudah ada di sana yang Tuhan tahu ayat dasarnya adalah dalam masmur 199 masmur 199 ayat 1, 13, 14, 23, dan 24 kita berdasarkan dengan 4, 24 untuk memimpin hidupan masmur Daud Tuhan, engkau mengelidiki dan mengenal aku sebab engkau lah yang membentuk tua pingganku menenung aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan juwaku benar-benar mengandalinya selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku lihatlah apakah jalanku serau dan tuntunglah aku di jalan yang tekal masmur Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan itu yang menenung Tuhan yang menenang bahkan di dalam tulisan racunnya kenali aku Tuhan supaya aku tidak serau supaya aku tidak keluar daripada panggilan atau tujuan khusus yang Tuhan berikan dalam hidup kita lalu apalah yang fokus akan menolong anda untuk yang pertama menjadi lebih fokus dan peran perencanaan katakan bersama saya fokus dan perencanaan fokus dan perencanaan yang kedua mengalami hidup berdua hidup berdua yang ketiga menjadi berdapat bagi sesama berdapat bagi sesama amin nah itu 4 menikmati keunikan yang Tuhan berikan cuma Tuhan menikmati keunikan nah ini penting gitu loh menikmati keunikan di setiap kita sekali lagi tadi Pak Niko sudah memberikan kesaksian kepada kita bahwa dia tidak ingin untuk menjadi seorang tebalah kenapa? karena tahunya nya jelas dia seorang administrasi dikatakan dia seorang pengajar nah dia menikmati keunikan itu kemudian 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 jawaban anda apapun sodara yang diberikan panggilan anda apapun sodara yang menjadi sodara yang diberikan apa namanya pastikan itu biar kita fokuskan tidak kebetulan sodara KPI kita punya yang namanya tema besar adalah apa? Mengtangun karakter di lahir, betul nggak? Nah kenapa ini kita fokuskan saudara? Ternyata begini, karakter and guilt itu membawa kita fokus kepada karakter dan identitas. Nomor satu, mengandalkan saudara tulis empat, Oh iya saya sangat mengandalkan gitu, saya tulis empat. Terus yang kedua, saya antusias, saya juga antusias ditulis empat juga. Terus konsisten, saya konsisten ditulis empat. Saya tak bisa menjauhkan dari kasihmu, dari kasihmu. Bukan atas saudara. Letakkan tangan kananmu saudara di dadangmu saudara. Letakkan tangan kiri di dadang. Sambil berbalik saudara gue yang kasih alam disana. Sambil berbalik saudara. Mari kita semua jongkok saudara. Mari kita semua jongkok saudara gue yang kasih. Berbalik, berbalik disana. Supaya kau tidak capek. Mari sama-sama menyembah. Halilus. Biar ada jangka wala dafayamu. Mari berjanji kepada Tuhan. Untuk engkau memaksimalkan karunia dan talenta-talenta yang dipercayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua. Berkati semua. Berkati semua. Berkati semua. Saya mau berdoa. Buatlah semua kita yang hadir hari ini. Mari Pak Kembala dengan cepat. Mari berdoa buat satu-satu setiap kita. Mari Pak Kembala. Mari Bu Kembala. Mari Pak Wadi. Halilu ya. Mari Bu Kembala. Mari Bu Kembala. Biar musik terus berjalan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinar itu dengan wajahnya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan shalom dan sejahtera. Rimalah berkat. Limpah negara Bapak Sugawi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yang persekutuan. Kekuatan. Sukacita. Pernama dan damai sejahtera. Oleh kuatkuasa Bapak Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai siap hari ini. Sampai Maranata. Bahkan berkawal. Sampai selama-lamanya. Yang sungguh masih Tuhan Yesus. Kederaan. Amin.